Pemirsa mengurangi kerugian atas matinya ribuan ikan petani jaring apung Waduk Saguling, Bandung Barat, Jawa Barat, terpaksa menjual puluhan ton ikan. Sebelumnya ribuan ikan keramba jaring apung mati mendadak, diduga karena perubahan kadar air dampak dari tingginya curah hujan. Menggunakan mobil bak terbuka, petani jaring apung asal Bongas, Kejamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini menjual puluhan ton ikan di pinggir jalan. Ikan-ikan yang diobrol merupakan jenis ikan mas dan nila. Menurut petani jaring, sebanyak 20 ton ikan terpaksa dijual murah untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Tapi ini jauh murah kan? Iya ini jauh murah ini. Berapa sih kelohnya? Ini 3 kilo 20 ribu. Jadi satu lapak. Jadi satu lapak. Sebelumnya sekitar 40 ton ikan dibududayakan di keramba jaring apung di Waduk Saguling, wilayah Bongas, Kejamatan Cililin, Bandung Barat, Bandung Barat. Kematian ribuan ikan diduga akibat cuaca ekstrim, dampak dari tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Para petani ikan berharap adanya bantuan dari pemerintah agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, I News melaporkan.